Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dengan masyarakat Kelurahan Panau Kabil. RDP ini menindaklanjuti permintaan warga akan lahan pemakaman umum. Acara yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batam dengan agenda pembahasan ketersediaan lahan yang diperuntukkan sebagai tempat pemakaman umum bagi masyarakat Nongsa dan sekitarnya. Rapat dengar pendapat umum itu dipimpin oleh Wakil Ketua Dua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam, Ruslan Ali Wasim, yang dihadiri oleh para forum rukun tetangga dan rukun warga. Sekretaris Caumat Nongsa, Dinas Perumahan dan Pemukiman, sedangkan dari pihak Badan Pengusahaan Batam, diwakili oleh Direktur Pengamanan Lahan dan Aset. Di mana tuntutan masyarakat Panau, Kelurahan Kabil, Nongsa, Kota Batam itu adalah meminta disediakan lahan seluas 15 hektare yang diperuntukkan sebagai lahan pemakaman umum bagi warga di sana. Sementara lahan yang diharapkan untuk pemakaman itu adalah sebagai hutan lindung. Ternyata teman-teman dari BP, terus pemerintah melalui pertanahan, Bapak Ditbah rupanya sudah menuju lokasi juga salah satu. Karena hari ini ada beberapa titik dengan persoalan yang sama. Sebenarnya macam jaya sungai Bedok, daerah sekupang, sebenarnya juga mereka mengajukan juga beberapa titik yang ada untuk mendesarnya menjadi tempat pemakaman umum ini. Harapan kita insya Allah tahun ini supaya bisa segera terwujud lah. Memang titik yang sekarang dimohon itu berada pada posisi hutan lindung. Tetapi melihat ini adalah kepentingan untuk masyarakat itu ada ruang yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari keuntahanan tentunya nanti mensiasati agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini bisa terlucu. Menurut Ruslan Ali Walsim, di mana pihaknya sebagai fasilitator atau masyarakat di Kelurahan Panau dan pihak Badan Pengusahaan Batam mengatakan bahwa pihaknya sudah meninjau lokasi yang dimaksud dan mengajak kedua pihak antara masyarakat Panau, Kabil Kejamatan Nongsa, dan Badan Pengusahaan Batam untuk mencari jalan keluar yang baik. Tim Liputan Tanjung Nang TV melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih.